Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodiak Sagittarius di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih Ya yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini Sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya Adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini teman-teman ya Kartu tarot sudah kita shuffle Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius di hari ini Fokus, konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan pada kartu yang pertama Disini ada 5 of pentacles teman-teman Ya ataupun 5 coin Nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman Oke sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 Nah sebagai energi pembuka Nah ya mohon maaf nih teman-teman ya Mengapa ya aku katakan bahwa Ini adalah sebuah kartu yang memang sangat-sangat negatif Dan ya memang di fase ini cukup terlihat mungkin saja begitu banyak masalah Dan perihal yang terjadi teman-teman ya Begitu banyak konflik yang sedang terjadi di dalam kehidupan Teman-teman Sagittarius Nah karena memang secara visualisasi disini Aku melihat kondisi kehidupan kamu sangat kritis teman-teman Ya mungkin ini ada sebuah masalah di dalam kondisi keuangan kamu Ya kehidupan rumah tangga kamu Pekerjaan kamu Usaha dan bisnis kamu Ya semua berpotensi Ya bahwa memang di fase ini Kamu benar-benar apa ya teman-teman ya Mungkin sedang berjuang banget nih Untuk bagaimana caranya bisa melewati ini semua Nah ya memang di fase ini ya Hal yang harus kamu lakukan ya Untuk bisa tetap kuat teman-teman Ya untuk bisa Segera melewati semua masa-masa sulit yang terjadi Yang kamu alami disini adalah sebuah kesabaran sih Lebih dekatkan diri kamu kepada Tuhan Kamu masing-masing teman-teman Agar kamu terus bisa Ya memiliki Energi-energi yang positif nih Ya jangan sampai disaat kamu diuji seperti ini Ya akal sehatmu teman-teman menjadi terganggu Artinya Kamu melakukan hal-hal yang mungkin tidak Waras Mohon maaf teman-teman ya Kamu melakukan hal-hal yang Negatif Nah disini Yang namanya masalah pasti semua Pernah dan Merasakan Yang namanya sebuah permasalahan-permasalahan teman-teman Yang harus menjadi sebuah acuan ya Bagi kehidupan kamu adalah Mengapa yang lain bisa Bangkit kembali teman-teman Ya kamu tidak bisa Nah ini adalah sebuah mindset Yang memang harus kamu miliki Ini adalah salah satu ya Kemudian Ya disini kamu harus mencari tahu nih Akar dari pokok permasalahan-permasalahan yang terjadi Teman-teman Karena mau bagaimanapun Yang namanya masalah pasti dapat diselesaikan Teman-teman Terkecuali ya Mohon maaf mungkin bagi Kamu yang tidak mau terus Mau berusaha teman-teman Ya Jangan pernah mengatakan tidak Ataupun gagal Ya Di dalam Menjalankan semua hal nih Ya di dalam melakukan sebuah usaha Untuk bisa bangkit teman-teman Nah Untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Sagittarius Ya Kemudian juga kamu harus memiliki Sebuah mindset nih Untuk kedepannya Kamu harus memiliki sebuah tujuan Setelah masalah-masalah yang kamu selesaikan tersebut Selesai teman-teman Nah disini kamu harus menentukan sebuah tujuan nih Ya Kamu harus memanajemen segala sesuatunya dengan baik Ya Kembali teman-teman ya Memanajemen ulang Segala sesuatunya dengan baik kembali Agar Kamu benar-benar bisa Ya Paling tidak bangkit Ataupun kembali stabil lah teman-teman Dan apakah Ya Kamu bisa bangkit Dan kembali pulih Dan bisa membalikkan keadaan ini Tentu bisa Kita akan melihat dari kartu berikutnya Nah Pada kartu yang kedua disini Cukup terlihat Bahwa sebenarnya Kamu memiliki sebuah peluang potensi Ya Kamu memiliki sebuah kemampuan yang baik Hanya saja terkadang ya Karena adanya sebuah permasalahan disini Energi kamu kalah teman-teman ya Energi kamu langsung redup teman-teman Nah disini sehingga Semua kemampuan yang kamu miliki ini Seperti dan seakan-akan tidak berguna nih Ya mohon maaf memang Ya Karena ini sebagai memotivasi kamu teman-teman Sebagai penyemangat kamu Bahwa Pergunakanlah semua kemampuan terbaik yang kamu miliki teman-teman Ya karena dari situlah Aku yakin sebuah kebangkitan pasti akan terjadi Karena aku yakin dari situlah ya Segala sesuatunya kehidupan kamu akan Ya mengalami sebuah transisi kehidupan baru Yang lebih baik dan positif teman-teman Oke Ya anggap saja ini adalah sebuah Ya ujian yang diberikan memang Oleh Tuhan teman-teman Dan disini Aku yakin Di balik semua masalah dan ujian Yang diberikan kepada diri kamu Ya Ada sebuah hikmah dibalik itu semua Ada sebuah Rencana-rencana terbaik Yang akan Tuhan berikan kepada diri kamu teman-teman Oke Kemudian disini ada Two of ones Nah kali ini memang kamu harus segera menentukan sebuah pilihan yang tepat Ya kamu harus memutuskan sebuah Ya sikap yang lebih tegas teman-teman Ya sikap yang lebih bahwa Kamu yakin kamu bisa Kamu harus lebih optimis Aku yakin kamu akan segera keluar dari semua kesulitan-kesulitan yang terjadi Oke Kemudian Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi Finansial ekonomi teman-teman Sagittarius dari ini Dan pada kartu yang pertama teman-teman Ya Wow disini ada Two of pentacles teman-teman Ataupun dua coin Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Oke Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Sagittarius Ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan cukup positif sih teman-teman Ya Mengapa aku katakan demikian Karena ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kestabilan di dalam kehidupan Ya Ya bisa jadi saat ini memang kondisi keuangan kamu sedang stabil Stabil ya Ya sedang lancar-lancarnya nih teman-teman Oke Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada dead Nah Untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius Oke Hadirnya kartu kedua ini aku rasa ya Ini adalah sebuah kartu yang akan memberikan kamu sebuah apa ya Sebuah perubahan mungkin iya Ya Kemudian Sebuah transisi kehidupan baru bakal terjadi ini Mungkin selama ini Ataupun di bahkan lalu ada masalah di dalam kondisi keuangan Mungkin kamu habis ditipu ya Ataupun mungkin disini ada sebuah hutang-hutang yang besar teman-teman Sehingga ya Aku melihat dari kartu ini Potensi bahwa kamu akan berhasil nih mungkin ya melunasi hutang-hutang kamu Dan Bahkan ya Seseorang yang pernah menipu kamu teman-teman Yang pernah membuat kamu ya Yang pernah merugikan kamu secara materi Ya Ini akan berhasil kamu dapatkan kembali sih Itu yang aku lihat teman-teman Oke Kemudian Pada kartu yang ketiga disini ada fake of ones Nah Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup teman-teman Ya Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial Ekonomi teman-teman Sagittarius Ini adalah sebuah kartu Yang dimana ya teman-teman Sepertinya akan menjawab sih Ya Sepertinya akan menjawab mungkin ya disini tadi Ya Sebuah masalah yang kamu hadapi teman-teman Nah Dari semua Masalah yang berhasil kamu taklukan ya Masalah yang berhasil kamu lewati Dengan baik teman-teman Pada akhirnya memang kembali lagi kita disini Bahwa kondisi keuangan kamu ya Di bulan Mei tahun 2024 ini teman-teman Ya akan mengalami sebuah kestabilan dan kelancaran Maka Untuk teman-teman yang memiliki jodhia Sagittarius Kamu harus bersyukur dan Kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut Next Yang terakhir Ya kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Sagittarius di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada Six of Wands Nah lagi dan lagi kartu yang sangat positif Nah Jika kartu pertama ini aku fokuskan terlebih dahulu Untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius Ya Yang saat ini sudah berumah tangga Mengapa aku katakan ini adalah sebuah kartu yang sangat positif juga Ya Karena Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang kesuksesan Ya Tentang sebuah keberhasilan teman-teman Nah Sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan disini Ya mungkin banyak Yang sedang ataupun yang akan segera kamu capai nih Ya Di dalam kehidupan rumah tangga kamu Ya mungkin Ya Pasangan kamu teman-teman Ya berhasil mencapai sebuah target-target tertentu nih Ya mungkin di dalam pekerjaannya Usahanya Bisnisnya teman-teman Ya semuanya berjalan dengan lancar Oke Disitu juga kamu akan menemukan kesuksesan dan keberhasilan Ya Kemudian Hubungan rumah tangga kamu selama ini Ya masih dalam fase-fase yang terbaik sih Ya artinya bisa saling Lebih menghargai Ya Lebih saling Bisa Apa teman-teman Ya saling berkomitmen Ya sehingga disini timbul sebuah kesetiaan Nah disini juga timbul Ataupun memiliki sebuah arti tentang keberhasilan Di dalam kehidupan rumah tangga Teman-teman Maka Maka yang memang secara umum Ya Ini adalah sebuah kartu yang cukup positif Teman-teman ya Dan bahkan sangat positif nih Karena disinilah Pusatnya ya Yang dimana kehidupan rumah tangga kamu Akan dipenuhi Akan diwarnai dengan berbagai hal-hal yang sangat lancar Nah kemudian ada the star Ya Ini adalah sebuah kartu Yang memiliki sebuah arti Bahwa memang Hal-hal positif sedang Terjadi Di dalam kehidupan kamu Energi-energi positif Energi-energi baik ya Dan semua elemen ada bersama kamu nih teman-teman Yang akan membantu kamu ya Dan yang akan selalu membuat kehidupan rumah tangga Kamu selalu adem ayam nih teman-teman Ya Mungkin selama ini tanpa kamu sadari ya Kehidupan rumah tangga kamu sedang baik-baik saja Dan bahkan banyak pencapaian-pencapaian yang kamu terima Ya mungkin memang salah satunya adalah Karena ya doa-doa kamu tercapai ya Doa-doa kamu dikabulkan Kemudian disini karena adanya energi-energi positif ya Semua elemen-elemen positif ada bersama kamu teman-teman Oke kemudian Pada kartu yang ketiga disini ada 10 of swords Ataupun 10 pedang Nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman Ya mohon maaf Memang mungkin bisa aku katakan ya Di dalam kehidupan rumah tangga kamu Ya mungkin ada beberapa teman-teman sakitarius Yang masih mengalami sebuah masalah dan konflik Di dalam kehidupan rumah tangganya Ya Tetapi Yakin dan percayalah teman-teman Bahwa Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai Semuanya pasti bisa kamu selesaikan Kamu hadapi dengan kepala dingin pastinya Dengan sebuah musyawara Dengan sebuah komunikasi yang baik teman-teman Pasti Ya Selalu saja ada sebuah ending lah Ya Tetapi jika Kamu memang mau berusaha Berkecuali Bagi kamu teman-teman sakitarius Yang tidak mau menyelesaikan masalah rumah tangga kamu Ya Karena Jika kamu dapat menyelesaikan segala sesetunya dengan baik Teman-teman Maka ini Ya Kedepan rumah tangga kamu akan kembali Diwarnai dengan berbagai pencapaian Keberhasilan Kesuksesan Dan hal-hal yang cukup membahagiakan Ya Dan bahkan sesuatu hal yang sangat indah teman-teman Oke Next Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman sakitarius yang saat ini Ya Sedang Berpacaran Nah Pada katu yang pertama disini ada The Tower teman-teman Hadirnya katu pertama ini memang Tidak dapat dipungkiri dan ya mohon maaf teman-teman Ya Aku melihat ada sebuah konflik dan masalah besar yang sedang terjadi di dalam hubungan asmara kamu nih Ya Ya mungkin sebuah konflik dan masalah ini adalah saat ini kamu sedang apa ya Ya seperti putus hubungan ya Mungkin hubungan kamu tidak berkembang teman-teman Dan banyak masalah-masalah yang terjadi nih Ya baik karena sikap perilaku dan juga Ya mungkin saja juga karena adanya pihak faktor Ya Ya ketiga ya Kemudian pada kartu kedua disini ada Nine of Cups Nah Mungkin aku lebih melihat disini ya Ini mengenai tentang sebuah sikap sih Ini mengenai tentang sebuah perilaku Ya mohon maaf mungkin karena Kamu yang terlalu egois Ataupun pasangan kamu yang terlalu egois Yang selalu saja ingin mendominasi di dalam sebuah hubungan Ya maunya selalu dimengerti Tidak mau mengerti teman-teman Sehingga disini kamu tidak akan Dan sangat sulit untuk bisa apa teman-teman Ya menyatukan dua pola pikir yang berbeda nih Ya seharusnya disini jika kamu memiliki sebuah impian Ya dengan pasangan kamu teman-teman Harus bisa menyesuaikan diri kamu nih Artinya begini teman-teman ya Di saat mungkin kamu memang Apa ya Kurang bad mood ya Ataupun disini mungkin kamu Benar-benar sangat Apa ya Seperti dalam fase-fase yang Tidak enak lah teman-teman ya Mungkin sedang terjadi sebuah konflik dan masalah Ataupun memang pada dasarnya kamu yang salah Dan pasangan kamu yang sedang marah-marah nih Ya disini kamu harus bisa menetralkan diri kamu Harus bisa mengkondisikan diri kamu Bahwa memang kamu akui kamu salah Ya itu teman-teman Jangan disaat kamu salah Kamu tidak mau disalahkan Dan begitu pula dengan sebaliknya teman-teman ya Sehingga disini memang sangat sulit sih Memang aku melihat teman-teman Dan bahkan mohon maaf Mungkin cepat atau lambat Hubungan kamu akan segera berakhir teman-teman Next Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman Sagittarius Yang saat ini sedang jomblo Single mom dan single dead Nah pada katu yang pertama disini ada Five of ones Ataupun lima tongkat teman-teman Hadirnya katu pertama ini teman-teman Ya sebagai energi pembuka Terkait dengan Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Sagittarius Yang sedang single Yang sedang jomblo nih Ya Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan Yang menggambarkan bahwa Tentang upaya Usaha kamu saat ini Ataupun bisa jadi selama ini sih Ya Mungkin disini kamu berusaha Untuk bangkit Kamu berusaha untuk move on Ataupun kamu sedang berusaha Untuk mencari jodoh dan pasangan hidup Yang terbaik nih Ya itu terkait jodoh dan pasangan hidup Pastinya Kemudian pada kartu yang kedua disini Ada Ace of Cups Nah apakah perjuangan Pengorbanan kamu selama ini Untuk bisa mendapatkan yang terbaik Bakal terwujud Tentu bisa teman-teman Ya mengapa tidak Ya Karena selagi kamu Selalu melakukan hal-hal yang positif Ya hal-hal yang baik Pasti Ya banyak sedikitnya Ada sebuah feedback juga teman-teman Ya sebuah feedback yang positif Karena disini cukup terlihat Ada Ace of Cups Ini adalah sebuah kartu Yang menunjukkan bahwa Hidupan kamu akan dipenuhi dengan keberkahan nih Ya pastinya Potensi bahwa kamu akan segera menemukan jodoh kamu Ya pasangan hidup kamu Bisa jadi di bulan Mei ini Ataupun di tahun 2024 ini Ya akan bakal terwujud Ataupun memang di fase ini Ya Bangkitnya kamu disini Move onnya kamu disini Mungkin kamu ingin mengejar sebuah prestasi terlebih dahulu Mungkin kamu ingin mengejar karit terlebih dahulu Ya ataupun hal-hal positif lainnya Nah yang jelas memang potensi bahwa segala sesuatunya akan benar-benar nyata Kemudian Para kartu yang ketiga disini ada The Empress Nah untuk teman-teman yang memiliki jodoh Sagittarius Ya Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti Tentang kesuburan, kemakmuran Tentang sebuah kestabilan teman-teman Dan sebuah kenyamanan Nah disini mungkin setelah Kamu bangkit, kamu move on Ya Kamu berhasil mencapai sebuah karir Pekerjaan ataupun usaha bisnis Kamu semakin meningkat Disini kamu akan menemukan jadidimu yang sebenarnya Disini kamu akan Lebih apa ya Lebih menikmati arti kehidupan teman-teman Malah di saat kamu terlepas dari dia Ya Seseorang yang sangat toksik Kehidupan kamu malah lebih baik sih Ini yang aku lihat ya Teman-teman Kemudian juga Seperti yang aku katakan sebelumnya Potensi bahwa kamu akan menemukan orang baru Akan juga terjadi Ya Next Kita akan melihat Di poin terakhir Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini Ya Sedang BDKT Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang Nah Pada kartu yang pertama disini ada Temperance Ini adalah sebuah kartu yang memiliki Sebuah arti tentang sebuah Keseimbangan sih Ya seperti memang Saat ini Bisa aku katakan Kamu cukup menikmati Ya Tentang kedekatan kamu dengan dia Teman-teman Sepertinya memang ada sebuah chemistry Ya Seperti ada Pandangan cinta pertama Teman-teman ya Itu yang aku lihat Kemudian Pada kartu yang kedua disini Ada Ace of Wands Nah Hadirnya kartu kedua ini Cukup menjelaskan bahwa Ya Hubungan kamu akan berlanjut C Ya jika saat ini kamu sedang dekat Ya Maka disini kamu mungkin akan Segera jadian teman-teman Dengan dia teman-teman Nah Hubungan ini pun Aku rasa bukanlah sebuah hubungan Yang main-main nih Karena disini aku melihat Cukup berkomitmen Antara diri kamu dengan dia Sama-sama berkomitmen Dan sama-sama akan membangun Sebuah Kebahagiaan Teman-teman Sehingga Ya Ini adalah sebuah kabar Yang sangat membahagiakan Yang bakal terjadi Di dalam kehidupan Asmara teman-teman Sakritarius Di hari ini Oke Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan dari teman-teman Sakritarius di hari ini Dan pada Tanggal lahir yang pertama Oke Ada tanggal 21 Kemudian Yang kedua Teman-teman Ya Disini ada tanggal 10 Next Tanggal 13 Dan tanggal 11 Kemudian Disini ada tanggal 12 Dan tanggal 7 Kemudian disini ada tanggal 8 Dan tanggal 28 Kemudian Disini ada tanggal 3 Dan tanggal 29 Oke Kemudian Tanggal 14 Dan yang terakhir Disini ada tanggal 5 Maka aku rasa Inilah Reading-an Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Sakritarius di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu Bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa